Timnas Indonesia U16 memetik pengalaman berharga saat dikalahkan Pohang Steelers 5-1 dalam laga uji coba di Korea Selatan. Skuad Garuda Muda membutuhkan lebih banyak waktu untuk bertanding. Timnas Indonesia U19 memetik pelajaran penting saat kalah 1-5 dari Pohang Steelers dalam laga uji coba di Gyeongsan Stadium Degu Korea Selatan. Skuad Garuda Muda tidak berkutik menahan serangan Pohang Steelers. Pertandingan berjalan sengit, namun kematangan bermain menjadi milik Pohang Steelers. Sejak babak pertama, Pohang Steelers bermain agresif. Akibatnya konsentrasi pemain Timnas Indonesia U19 terpecah. Erlangga Setio harus kebobolan 3 gol pada babak pertama. Sementara di babak kedua, Timnas Indonesia U19 mampu mencetak gol. Namun tidak berselang lama, Pohang Steelers kembali mencetak 2 gol tambahan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengatakan Pohang Steelers merupakan tim yang sangat kuat. Skuad Garuda tidak mampu mengembangkan permainan yang diinginkan. Ini sekaligus menjadi pengalaman untuk Timnas Indonesia U19. Kekalahan Timnas Indonesia U19 menjadi pil pahit. Setelah menorehkan kemenangan beruntun di dua laga uji coba di Korea Selatan. Di pertemuan sebelumnya, skuad Garuda berhasil mengalahkan Pohang Steelers 2-0.